Ketika itu tetangga Islam Jamal ini lagi menjemur baju Menjemur baju kemudian mereka pergi ke daerah mana Nah terus saat itu udah mau hujan Pas udah mau hujan bajunya ini diangkat Diangkat oleh tetangga itu Diangkat tujuannya untuk membantu gitu Nah ketika tetangganya yang Islam Jamal ini datang Dia kaget loh kok bajunya udah diangkat Yang ngangkat siapa Nah terus bapak itu ngomong saya yang ngangkat Ya karena merasa bahwasannya yang ngangkat ini adalah Orang luar ya yang dianggap kafir Maka cucian itu diambil lagi terus dimasukin ke tempat cucian Loh kenapa pak kok malah dimasukin lagi Najis itu udah kena najis itu Berarti bukan isa penjempol dong bang Tentang masalah informasi Islam Jamal itu mengkafir-kafirkan orang Saya sendiri yang ngalamin Saya sendiri sebagai pelakunya Di antaranya beliau menyebutkan tentang talbis iblis dalam sholat Di antaranya beliau berkata Iblis menggoda mereka Dengan baju yang mereka gunakan untuk sholat Maka ada di antara mereka yang mencuci Baju yang sudah cuci dicuci berulang-ulang Takut najis dicuci Masih ragu, cuci lagi Masih ragu Kalau baju dipakai kemana-mana dia bebas Tapi yang buat sholat dia cuci berulang-ulang Ini gak benar Terkadang ada orang muslim lain sentuh Dicuci lagi Ini seperti Islam jamaah Islam jamaah gitu ya Sampai teman-teman saya yang sudah sadar Islam jamaah Dia cerita dulu Kalau anaknya main di luar Kemudian pulang ke rumah Dimasukkan ke jeding Tahu jeding gak? Karena meragukan Jangan-jangan ada Ada najis kemudian keluar Baru suci Sampai depan mereka terkadang ada Ada keran Setiap dari mana-mana harus cuci dulu semuanya Subhanallah Ini dari mana ajaran seperti ini? Ini semua dari syaitan Ini karena kebodohan Islam jamaah yang mengkafir-kafirkan orang di luarnya Semua bahlul ya Karena bodoh Punya fikir seperti ini Kebodohan Kasian Ditipu oleh Pemimpin-pimpin mereka Kasian Uang mereka dihabisin oleh Pemimpin-pimpinnya Dijanjikan surga Di luar kelompok mereka Dianggap kafir Sampai kapan Wahai kalian Pemimpin Islam jamaah Mau begini Mau kumpulin dosa Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dunia cuma sebentar Kalian nikmati Pajak-pajak yang kalian ambil Dari rakyat kalian Untuk kesenangan dunia kalian Dengan membodohi mereka Dengan mengkafirkan kaum muslimin Di luar dari kelompok kalian Sampai kapan kalian begitu? Sampai maut menjemput Kasian Rasulullah SAW mengabarkan tentang khawarij Yang mudah mengkafirkan kaum muslimin Kata Rasulullah SAW Hum kilabu ahlin nar Anjing-anjing penghuni neraka Jahannam Bukan hanya penghuni neraka jahannam Anjing-anjingnya Mengerikan Gara-gara mudah mengkafirkan kaum muslimin Rasulullah SAW berkata Siapa yang mengatakan kepada saudaranya Kafir akan kembali kepada salah satunya Kalau saudara yang kau tuduh kafir Ya sudah Tidak apa-apa Tapi kalau tidak Kembali pada dirimu Kejahilan Saya sudah bantah dari internet Zaman-zaman dulu Seperti ini Kelebihan Berlebihan dalam favor Bersuci Ada yang sentuh saja Kemudian harus di Ada yang masuk rumahnya Di Di pel Sampai ada kawan dahulu Dia sengaja Dia masuk di mesjid Islam jamaah Kemudian dia jalan-jalan Dia tembok-tembok Oh habis dia pulang kerja bakti Kerja bakti Kerja bakti Kasian Sampai kapan juga Kalian Islam jamaah Mau dibodoh-bodohin sama Pimpinan kalian Mau-maunya dibodoh-bodohin Ingat Rasulullah mengatakan Ada du'at Ila abu'abi jahannam Da'idai yang menyuruh kepada neraka Jahannam Jangan jadi katak dalam tempurung Keluar sedikit Belajar sedikit Gunakan akal Gunakan otak Wahai Islam jamaah Menurut dia cuci di rumah Tidak cukup Ada di antara mereka Yang kemudian Kainnya ditaruh di sumur Dilebarkan Dijulurkan di sumur Seperti perbuatan orang Yahudi Wama kanati sahabatu tak maluhada Para sahabat tidak pernah melakukan demikian Bahkan mereka Sholat dengan baju Persia Ketika mereka menaklukkan Persia Mereka menaklukkan Persia Ada baju orang Persia Mereka pakai untuk apa? Sholat Ada baju-baju dipakai Pakai Tidak perlu cuci di sungai Tri Gris Dan mereka menggunakan Bejana-bejana orang-orang Persia Ketika menaklukkan Persia Bahkan di antara orang yang was-was Baru ada satu air tetes Kena Mungkin ini najis Jangan-jangan Maka dia cuci seluruh bajunya Harusnya Kalau ini Ini aja dicuci Taruhlah itu najis Taruhlah najis Belum itu najis Kalau najis Itu aja dicuci Ini semua baju dicuci Ngapain Satu sudah cukup Bagian sini Sini aja dicuci Akhirnya dia ketinggalan sholat Berjamaah Di antara mereka Ada yang meninggalkan sholat berjamaah Gara-gara ada Hujan sedikit Kenapa khawatir Ada cipratan Hujan Nanti kecipratan najis Ketika jalan Kata Ibnul Jawzi Bukannya maksudku Untuk melarang orang Dari bersuci Atau warak Tetapi berlebihan Ini yang aku tidak suka Berlebihan daripada Aturan syariat Hanya buang-buang umur Kata beliau Al-mudayyi ahlis zaman Hanya buang-buang waktu Dan inilah yang kami larang Berlebihan dalam Bersuci dan was-was Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!